Nah, teman-teman webinar semua telah hadir di tengah-tengah kita, saya langsung panggil ya. Saya langsung panggil dari jauh, dari Papua, Aziza. Halo Aziza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Pril. Halo. Wah, ini Aziza sudah siap sekali ya. Aziza, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Kapril. Oke Aziza, sudah banyak yang penasaran dengan kamu nih Aziza. Bisa dijelaskan dong tentang prestasimu, tentang menulis. Yuk bercerita, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Kapril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya, yang terhormat, CEO Media Guru, Bapak Muhammad Ihsan. Yang saya hormati, tim IIBF. Yang saya muliakan, seluruh tim Media Guru, Kak Syaiful dan Kak April. Serta sahabat webinar yang luar biasa. Konnichiwa, Minasan. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Bashirah Syamsuddin. Saat ini saya duduk di kelas 8 MTS YPKP Sentani. Saya merupakan alumni Sasisabu Daring Angkatan keempat. Nah, buku pertama saya yang sudah terbit berjudul Kutukan Buku Misterius. Saya ingin berbagi pengalaman nih, selama mengikuti Sasisabu. Dulu, bagi saya, menulis novel apalagi hingga terbit adalah hal yang sulit. Meskipun sejak dulu saya sudah sering sekali menulis cerita-cerita. Waktu itu, saya menulis cerita hanya pada lembaran-lembaran kertas yang akhirnya hilang entah kemana. Semua itu berubah sejak ibu saya menemukan pamflet Sasisabu Daring Angkatan keempat di Facebook. Beliau menawarkan kepada saya untuk mengisi waktu luang di masa pandemi ini dengan berkarya. Saya yang tertarik menulis, langsung menyetujui dan mulai mengikuti kelas Sasisabu. Kelas Sasisabu Daring ini dimulai dengan tiga kali pertemuan di Zoom. Kemudian dilanjutkan dengan satu bulan bimbingan via WhatsApp. Oh iya, pemimbing kita Kak Syaiful dan Kak April itu seorangnya sangat asik loh. Selain bertemu dengan Kak Syaiful dan Kak April, saya juga dapat berkenalan dengan banyak teman-teman di luar Papua. Dan tentunya itu sangat menyenangkan. Kerja keras saya selama satu bulan akhirnya tercapai. Buku saya yang berjudul Kutukan Buku Misterius akhirnya terbit. Betapa senang dan bangganya saya. Ternyata rasa senang dan bangga saya tidak sampai di situ saja loh. Tidak lama kemudian saya diberitahu bahwa nama saya dimuat dalam majalah literasi Indonesia sebagai seorang sosok inspirasi. Sungguh anugerah Allah yang tidak pernah saya sangka-sangka di masa pandemi ini. Oh iya, proses penulisan buku ini, ide kreatifnya berasal dari hobi saya sendiri. Hobi saya yang suka membaca dan menonton kisah-kisah dengan genre misteri ternyata terbawa sampai suka menulis. Latar tempat dalam buku ini, saya mengengkat tanah kelahiran saya sendiri. Pelukisan alam yang indah di Papua membuat saya sangat ingin mengenalkan Papua kepada semua orang. Selain keindahan alamnya, saya juga mengangkat festival-festival unik dan makanan-makanan unik dari Papua. Tidak hanya itu, saya juga menjelaskan beberapa contoh dari perkembangan-perkembangan di Papua. Mulai dari perkembangan bidang infrastruktur, perkembangan pendidikan, bahkan saya juga mengangkat perkembangan literasi di Papua. Dengan mengangkat latar tempat Papua, harapan saya pembaca merasa tertarik dan akhirnya penasaran dengan betapa indahnya alam Papua ini. Oh iya, setelah mengikuti saksi Sabu Daring Angkatan keempat ini, saya benar-benar ketagihan loh dengan menulis. Bahkan saat ini saya sedang menulis buku kedua saya dengan judul Saya Naratomo Daci. Buku ini saya akan campurkan dengan beberapa bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Buku ini akan menceritakan tentang kisah para remaja yang harus menyelesaikan misi mereka dengan tetap mempertahankan persahabatan mereka. Penasaran kisahnya? Nanti dibeli ya kalau sudah terbit. Pesan nih untuk teman-teman semua atau orang tua yang punya anak hobi menulis, buruan deh daftar di saksi Sabu Daring ini. Dijamin bakal senang deh. Selain Kak Saiful dan Kak April yang menyenangkan, materinya juga mempermudahkan kita untuk mencari inspirasi loh. Hai, arigatouzai mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke April. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aziza. Wah ini Kak Saiful, aku bingung jawabnya bagaimana soalnya bahasa Jepang ya. Apa lagi Kak Saiful, pasti nggak ngerti lagi artinya ya kan? Di chatbox itu banyak yang jawab Kak. Oke, Aziza, ini Kak April dan mungkin teman-teman di sini penasaran nih. Aziza ini kan dari Papua, kemudian nulisnya itu bahasa Indonesia. Kok bisa bahasa Jepang ini gimana ceritanya? Gimana Aziza? Dulu saya suka dengar lagu Jepang sih Kak, jadi akhirnya merasa tertarik dengan bahasanya, terus mulai cari-cari situs untuk les online, akhirnya ketemu dan mulai mendalami belajar bahasa Jepang. Oh gitu ya. Nah, karena kamu suka Jepang ini kayaknya buku selanjutnya juga berbahasa Jepang ini. Coba ceritakan sedikit aja, kasih bocoran dong buat kita kira-kira buku yang ini, aroma Jepangnya tuh yang apanya nih bahasanya, atau settingnya, atau tokohnya. Kasih bocoran sedikit aja Aziza. Nanti saya akan masukkan penggunaan bahasa Jepang di situ, juga salah satu tokohnya akan saya masukkan, salah satu tokohnya berasal dari Jepang, juga saya mengangkat salah satu tokohnya berasal dari Papua, yang berkenalan dengan teman-temannya dari berbagai negara. Wah, luar biasa. Waduh, Kak Syahil hanya bisa gini manggut-manggut aja, karena nggak? Kalau ada bahasa Jepangnya nanti bantu, sambil suruh ceritanya. Luar biasa, ini membuktikan bahwa Aziza ini memang keren banget ya, dan memang pantas untuk menjadi sosok inspiratif ini ya. Terima kasih Aziza, sukses selalu ya. Terima kasih, Kak Pril. Ditunggu buku-buku selanjutnya. Oke, Kak. Dada. Itu tadi teman-teman, Aziza yang jauh-jauh datang terbang ke sini. Terima kasih.